Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Stephen Zuriel Aristowahyudi NIM 2201-3023 Kelas 1A Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang gerak lurus Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu Jadi, jika suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap titik acuan Maka benda tersebut dikatakan sedang bergerak Jenis gerak dari suatu benda ditentukan oleh lintasannya Lintasan adalah jalur atau titik-titik yang melalui suatu benda saat bergerak Yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah gerak lurus Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus Gerak lurus terdapat dua macam Yaitu gerak lurus beraturan atau GLB Dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Pertama, kecepatan Kecepatan pada sebuah benda adalah sebuah besaran vektor Yang menyatakan seberapa cepat gerakan dan arah geraknya Jika sebuah benda bergerak menurut garis lurus Kecepatannya adalah laju perpindahan lintasan tiap detik atau jarak Sedangkan, kelajuannya adalah jarak yang ditempu dalam selang waktu tertentu Perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempu benda serta dengan arah geraknya Sedangkan, jarak adalah panjang lintasan yang ditempu benda tanpa memperhatikan arah Berikut rumus dari kecepatan Jarak sama dengan kecepatan kali waktu Kecepatan sama dengan jarak bahagi waktu Waktu sama dengan jarak bahagi kecepatan Dalam satuan SI, kecepatan memiliki satuan meter per second Yang kedua, percepatan Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu Dalam sistem MKS atau SI, satuan kecepatan adalah meter per detik atau meter per second kuadrat Dan berikut adalah gambar tentang rumus percepatan Yang ketiga, gerak lurus beraturan atau GLB Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap Karena tidak adanya percepatan pada objek Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 Dalam kurung A sama dengan 0 Dan berikut adalah rumus tentang gerak lurus beraturan Yang keempat, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap Jadi, ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah Semakin lama, semakin cepat Dengan kata lain, gerak benda dipercepat Dan ini adalah rumus dari GLBB Jadi, kesimpulannya Kecepatan adalah laju perpindahan lintasan tiap detik atau jarak Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan pada benda dalam selang waktu tertentu Gerak adalah suatu perubahan kedudukan pada suatu benda dari titik awal Sebuah benda dapat dikatakan bergerak jika kedudukannya berpindah Gerak lurus dapat dibagi dua Yaitu gerak lurus beraturan atau GLB Dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB GLB adalah perpindahan benda di garis lurus dengan kecepatan yang tetap Sedangkan GLBB adalah perpindahan suatu benda pada garis lurus dengan kecepatan yang tidak tetap Atau berubah beraturan Sekian dan terima kasih